Umum pemegang saham luar biasa PT Bukit Asam PTBA memutuskan mencopot mantan Sekjen Kementerian ESDM Saeed Didu dari jabatan komisaris dan segera kita akan terhubung melalui sambungan telepon First on CNBC Indonesia Saeed Didu. Selamat siang Pak Saeed Didu. Selamat siang. Pak benarkah kabar yang kami terima ini Pak sudah tidak di PTBA lagi sebagai komisaris? Saya merasa terhormat hari ini karena diadakan Dapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda tunggal mengganti Saeed Didu. Dan yang kedua adalah alasannya yang sangat menarik bahwa saya diganti karena dianggap sudah tidak sejalan dengan pemegang saham berwarna yaitu Menteri Negara BUMN. Menurut Pak, berasa terhormat Pak? Saya merasa terhormat karena rapatnya khusus mengganti saya. Yang kedua adalah tidak sejalan. Jadi saya berharap mudah-mudahan saya di jalan yang lurus, yang lain saya tetap di jalan yang lurus. Nah, karena saya mengganti hampir 10 ribu orang dulu komisaris dan direksi BUMN, baru kali ini ada alasan yang menyatakan diganti karena tidak sejalan. Karena tidak sejalan. Baru kali ini... Menurut Bapak, alasan ini tidak rasional menurut Bapak karena Bapak pun tidak pernah melihat seperti ini terjadi sebelumnya dari pengalaman Bapak selama ini berkiprah. Menurut saya aneh saja, jadi saya sekarang berkesimpulisasi menghipotesa bahwa Kementerian BUMN sekarang itu tidak perlu lagi kinerja, yang penting sejalan. Jadi tidak mementingkan lagi orang itu profesional atau kinerjanya baik, tapi yang penting sejalan. Itu hipotesa saya terhadap penggantian diri saya. Bapak dikabari 5 menit sebelum dilakukannya RUPS luar biasa ini Pak, betulkah demikian? Betul, 5 menit. Dan saat itu saya yang mempertanyakan, karena menurut undang-undang BUMN bahwa orang yang diganti sebelum masa jabatannya habis, direksi atau komisaris yang diganti sebelum masa jabatannya habis, itu harus diberitahu alasannya. Saat saya diberitahu itu belum ada alasannya. Baru pada saat diumumkan, di RUPSB baru diumumkan bahwa alasan penggantian sajalah karena tidak sejalan dengan pemilik saham Dewi Warna, yaitu Menteri Negara BUMN. Bapak sendiri merasa selama ini seperti apa hubungan Bapak dengan Ibu Rini? Saya selalu, karakter saya adalah selalu ingin membela BUMN dan mengkritisi kebijakan yang memberatkan BUMN. Saya selalu. Saya memang kritisi sekali kebijakan-kebijakan yang lakukan Menteri BUMN terhadap umpamanya tentang meningkatnya utang BUMN. Makin meningkatnya, menurunnya ruginya PLN, menurunnya laba Pertamina, dan diberikannya tugas BUMN, pemerintah kepada BUMN yang berlebih. Itu saya kritisi. Bapak juga aktif ya Pak, dan kritis di sosial media termasuk terakhir soal free port ya Pak? Saya memang orangnya begitu, di dalam pun saya begitu. Jadi memang, karena bagi saya gini Mbak, kemerdekaan berpendapat, berpikir, itu adalah lebih utama bagi saya daripada jabatan. Ini adalah jabatan saya yang ke-14 kali penggantian, jadi biasa saja. Jadi Bapak merasa memang selama ini beban BUMN terlalu banyak proyek-proyek strategis nasional yang dibebankan kepada BUMN? Sehingga menekan kinerjanya? Ya, sekarang ini pemerintah menyembunyikan sampah di bawah karpet, dan karpetnya adalah BUMN. Jadi saya ya normal-normal saja, jadi saya menyatakan sedih nggak juga, hiti-hiti aja. Jadi lalu seperti apa Pak Bapak melihat kinerja BUMN ke depannya? Saya, siapapun pemerintahan bahwa BUMN ini akan menghadapi masalah besar mulai 2019, karena saat itu revenue tidak sesuai harapan. Anda bisa bayangkan, sejak pemerintahan Jokowi, utang BUMN itu naik Rp2.000 triliun. Revenue naik hanya Rp100 triliun. Ini ada masalah besar yang sangat mendasar di BUMN. Tapi kata Menteri Keuangan kan Pak, jangan dilihat utangnya saja, tapi juga dilihat asetnya. Betul, tapi kita lihat, itu selalu alasan demikian. Aset di BUMN itu adalah, itu aset yang banyak yang tidak tradable. Seperti yang lainnya, aset PLN. Aset PLN kan termasuk tiang listrik. Apakah ada orang-orang mau beli tiang listrik? Kalau mau dijual. Itu beda asetnya. Nah, itu adalah alasan-alasan pembenaran. Dan yang penting beginilah, kita bicara dengan data menyatakan bahwa selama pemerintahan Jokowi, BUMN utangnya naik Rp2.000 triliun. Revenue-nya naik hanya Rp100 triliun. Itu clear datanya. Nah, hal seperti ini yang saya kritisi. Labah Pertamina itu selalu di atas Rp25 triliun, Rp25-30 triliun. Sekarang mungkin hanya Rp5 triliun. PLN rugi. BUMN konstruksi rugi. Utang naik semua. Apakah saya harus lihat? Apa kinerjanya di mata Bapak? Kenapa? PTBA sendiri seperti apa kinerjanya di mata Bapak? PTBA bagus sekali. PTBA itu bagus. Saya masuk, ini labahnya sudah hampir tiga kali lipat selama tiga tahun. Tidak ada masalah. Pak, Bapak bersuara keras kemudian dicopot ada rasa sesal? Tidak. Sama sekali tidak. Karena bagi saya, jauh lebih berharga saya merdeka mengeluarkan pendapat daripada di satu jabatan tapi di cinta menjilat. Itu saya tidak bisa. Itu saya menyiksa batin saya. Pak Said Didu, rencana Anda setelah ini apa Pak? Rencana saya, saya tetap akan menyuarakan yang saya anggap benar. Saya akan menyuarakan yang saya anggap benar dan saya akan tetap akan melindungi BUMN agar tidak dihancurkan. Itu fokus saya. Saya akan tetap ceritakan publik. Ya, terima kasih Pak Said Didu. First and exclusive on CNBC Indonesia, Said Didu, mantan komisaris PT Bukit Asam. Selamat menikmati.